Nah cuman kenapa saya sukanya yang ini, ini bisa dibengkokin Ini salah satu tools yang memang saya suka gitu loh Jadi fungsional dan asik sih pake ini sih Was enteng Pasti beres Oh itu lah, first balik lagi dengan saya Lontor Mobil Kemarin di komen-komen saya ada yang tanya bahas tentang tools-tools dong Maksudnya mereka mau beberapa beli tools untuk mungkin berbagi sendiri di rumah yang ringan-ringan Nah, saya sebutkan salah satu tools yang saya suka Ini saya dikasih sama Tech Hero Saya juga pake Tech Hero, saya dibengkel sih Barangnya oke kok, no problem Kita sering pake juga Tools itu kalo di Indonesia itu lebih seringnya hilang daripada rusak Jadi ga ada masalah anda beli tools yang model apa Kalo saya punya sendiri sih, saya punya memang yang lebih high-end ya kalo di rumah ya Karena saya bener-bener tools saya, saya jaga dari waktu kuliah Sampai sekarang masih ada gitu loh toolsnya Nah, kenapa kok saya suka ini? Ini kunci 10 Ini hanya contoh ya Ini kunci 10 ini ada kunci pas, ada kunci ringnya Nah, cuman kunci ringnya dia seperti ratchet Jadi ini bisa dibutar Nah, tinggal dibalik Nah, cuman kenapa saya sukanya yang ini? Ini bisa dibengkokin Jadi untuk mencapai sela-sela yang agak susah lubang-lubangnya Dan baut-bautnya itu kita cari yang agak susah Kita bisa buka pake ini Nah, contohnya nih misalnya seperti ini nih Tuh, ini kan kencengin nih Nah, ini kalo mau ngebuka kan begini nih Nah, terus kita mau kencengin kan bisa nih Nah, ini contoh aja Nah, ini salah satu tools yang memang saya suka gitu loh Jadi fungsional dan asik sih pake ini sih Cuman memang kalo anda ngomong harga ini lumayan mahal Nah, inget ya Eh, tools ini Yang seperti ratchet ini Bukan untuk ngencengin Atau ngebuka baut yang pertama Karena kenapa? Ini giranya kecil Kalo mau buka yang kunci-kunci masih keras harus pake yang ini Kalo yang ini hanya digunakan untuk ngendorin aja Gitu loh, oke? Jadi kalo anda pake baut ngencengin Ininya rusak nanti Jadi, anda harus tau cara pakenya sih Kalo engga nanti barang bagus juga akan cepet rusak Oke, mungkin sekian dulu penjelasan reselling Dr. Mobil Thanks! Jangan lupa subscribe, like, dan komen di youtube-youtube kami Thanks!